Intro Hai Sobat IT, apa yang Anda pikirkan ketika sebuah laptop mempunyai kelebihan seperti layar yang bisa disentuh dan dapat memudahkan pekerjaan seperti desainer ataupun animator? Ya benar sekali, laptop yang dimaksud adalah laptop 2 in 1. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Hal lain yang dapat dirasakan dari laptop 2 in 1 adalah memiliki bezel yang dapat diputar 360 derajat. Mode tersebut tentu sangat nyaman ketika pengguna melakukan presentasi maupun menonton film. Fitur tersebut yang membuat laptop 2 in 1 kini banyak menjadi incaran dibandingkan laptop tradisional pada umumnya. Sesuai urayan sikat tersebut, berikut ini infotek akan merekomendasikan daeratan laptop 2 in 1 terbaik. Berikut adalah ulasan video-nya. Di urutan pertama ada Asus Pippo Book Flip 12TP203NH. Dukungan konsep Asus Pippo Book Flip 12TP203NH ini memiliki dimensi yang tipis dan ringan yang mampu menjadi nilai jual utama laptop 2 in 1 terbaik ini. Performa laptop 2 in 1 terbaik ini bisa dikatakan cukup kompetitif berkat sokongan prosesor Intel Pentium NP200 Quad Core. Tampilan layar sentuhnya juga mengkilap yang berkurang 11,6 inci dan memiliki resolusi 1366x768 piksel. Layar tersebut mampu menawarkan kontras yang sangat baik yaitu 1488 banding 1. Salah satu laptop 2 in 1 terbaik ini hadir dengan prosesor Quad Core Intel Pentium NP200 atau yang lebih umum disebut Intel Apollo Lake. Berkat TDP-N6W yang rendah, chip pada laptop 2 in 1 terbaik ini dapat didinginkan secara maksimal. Dalam beberapa pengujian, prosesor laptop 2 in 1 terbaik ini bekerja jauh lebih baik daripada pendahulunya, yaitu Braswell N3700 maupun N3710. Intel telah mampu meningkatkan kinerja per MHz secara signifikan, dan itulah yang ingin dibawa Asus kepada laptop 2 in 1 ini. Prosesor tersebut beroperasi dengan kecepatan dasar 1,1 GHz, yang dapat ditingkatkan melalui mode turbo hingga 2,5 GHz. Asus membekali laptop 2 in 1 terbaik hybrid ini dengan kapasitas penyimpanan berupa hard disk berkapasitas 500GB. Di gudutan kedua ada Microsoft Surface Go 2. Meskipun tidak murah, Microsoft Surface Go 2 ini diklaim lebih mumpuni daripada iPad dan lebih serba guna daripada laptop 2 in 1 pada umumnya. Microsoft telah membuat tablet Windows selama bertahun-tahun dengan merek Surface. Kali ini Microsoft meluncurkan laptop 2 in 1 terbaik yang mengikuti prinsip desain dasar yang sama dari banyak model Surface sebelumnya. Laptop 2 in 1 terbaik ini adalah tablet persegi panjang yang berukuran 0,33 x 9,7 dengan lebar 6,9 inci, dan memiliki berat 553 gram. Seluruh bagian depan laptop 2 in 1 ini adalah layar sentuh berukuran 10,5 inci, sedangkan untuk port, tombol daya, dan polumen tersebar pada tepiannya. Meskipun Anda dapat memegang laptop 2 in 1 terbaik dengan dua tangan dengan mudah karena beratnya yang ringan, penyangga terintegrasi yang bagus dan kokoh di bagian belakang hadir untuk menopangnya di permukaan yang datar. Salah satu laptop 2 in 1 terbaik ini juga menghadirkan webcam yang Full HD. Webcam dari laptop 2 in 1 ini memiliki resolusi 5MP yaitu dengan 1080p. Hal tersebut merupakan peningkatan besar dari kebanyakan kamera webcam laptop 2 in 1 terbaik yang biasanya menggunakan kamera berkualitas rendah, dengan resolusi 720p bahkan VGA, sehingga menghasilkan kualitas video yang tidak jelas. Di urutan ketiga ada Asus Zenbook Flip 14 UM462DA. Sesuai namanya, Zenbook Flip UM462DA adalah bagian dari keluarga Zenbook yang merupakan jejaran laptop premium. Untuk itulah, Zenbook Flip UM462DA ini masih mengusung philosophy design yang sama, yaitu sebuah laptop yang ringkas, tipis, dan ringan. Dilihat dari dimensinya, Zenbook Flip UM462DA ini memiliki ukuran bodi yang cukup ringkas untuk sebuah laptop yang menggunakan layar 14 inci. Berbeda dengan engsel di laptop convertible lainnya, Zenbook Flip UM462DA ini menggunakan engsel yang memiliki mekanisme khusus. Mekanisme tersebut memungkinkan bodi utama laptop ini terangkat ketika digunakan pada bodi laptop. Selain itu, mekanisme khusus ini juga memungkinkan layar Zenbook Flip UM462DA ini dapat diposisikan dalam sudut berapapun hingga 360 derajat. Selain itu, mekanisme khusus ini juga memungkinkan layar Zenbook Flip UM462DA ini dapat diposisikan dalam sudut berapapun hingga 360 derajat. Dalam hal performa, laptop 2 in 1 ini menggunakan AMD Ryzen 7 3700U ataupun AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4 dan memperinternal 512GB SSD dengan grafik Radeon RX Vega 10 untuk AMD Ryzen 7 dan Radeon Vega 8 grafik untuk AMD Ryzen 5. Untuk ketahanan baterainya, laptop ini sanggup bertahan 5 jam. Di urutan keempat adalah Lenovo Yoga Book C930. Lenovo Yoga Book C930 ini menghadirkan fitur yang inovatif yaitu layar EI sebagai layar kedua. Tampilan tersebut tidak hanya berfungsi ganda sebagai keyboard laptop 2 in 1, akan tetapi juga berfungsi sebagai bantalan untuk membuat satatan dan gambar serta pembaca e-ink untuk melihat dokumen. Lenovo tampaknya mengincar produk yang lebih premium untuk laptop 2 in 1 terbaik ini. Layar kedua yang inovatif itu juga memiliki jaminan kualitas, sehingga laptop 2 in 1 terbaik ini akhirnya menjadi produk yang lebih mahal dari pendahulunya, yaitu Lenovo Yoga Book. Laptop 2 in 1 ini hadir dengan prosesor Intel Core iPad 7 UI 5.4 generasi ke-7 Windows 10 Home, layar IPS 10 inci dengan resolusi 2560 x 1600 piksel. Untuk memorinya, laptop 2 in 1 terbaik ini menyimatkan LRPDDR3 4GB pada RAM, serta kapasitas SSD 256GB. Dari segi grafis, laptop 2 in 1 terbaik ini mengusung GPU Intel HD Graphic 615 yang sudah terintegrasi. Sedangkan dalam hal masa pakai baterai, laptop 2 in 1 ini mampu bertahan hingga hampir 8 jam dalam beberapa pengujian. Di urutan kelima ada HP Spectre X360. Sebagai merek besar, HP tidak ketinggalan menghadirkan perangkat 2 in 1 yang dipersenjatai dengan prosesor Intel Core generasi ke-10, yaitu Ice Lake. Prosesor terbaru itu memang lebih dipokuskan pada penggunaan notebook maupun 2 in 1. Sebagai 2 in 1, Spectre X360 13 baru ini memiliki desain yang mungil dan ringkas. Desainnya juga menarik dan tidak kaku, hal tersebut dapat terlihat dari sudut di sisi belakang yang juga merupakan tempat tombol power serta port USB Type-C. Dimensinya mungil berkat penggunaan layar berukuran 13,3 inci dengan desain tipis. Untungnya desain tersebut tidak membuat area keyboard terkesan sempir. Soal dapur pacu, ada 3 konfigurasi berbeda dari total 6 varian. Satu varian menggunakan Intel Core iPad generasi ke-10 dengan RAM 8GB DDR4 dan memori internal 512GB SSD. Kemudian ada 4 varian dengan konfigurasi Intel Core i7 prosesor dengan RAM 16GB dan memori internal 512GB SSD. Satu lagi varian tertinggi membawa storage sebesar 1TB SSD. Untuk yang direkomendasikan dalam video ini adalah varian pertama dengan Intel Core iPad generasi ke-10. Di urutan ke-6 ada Microsoft Surface Pro 7. Microsoft akhirnya menyertakan port USB pada Surface Pro 7 ini, tetapi sama sekali tidak ada yang berubah tentang desainnya dibandingkan dengan model tahun lalu. Salah satu laptop 2-in-1 dari Microsoft ini masih berukuran 11,5 x 7,9 inci dengan ketebalan 8,5 mm serta berat 775 gram. Laptop 2-in-1 terbaik ini juga masih hadir dalam warna hitam matte dan aluminium perak yang sama. Layar sentuh laptop 2-in-1 terbaik ini masih hadir pada 12,3 inci dengan resolusi 2736 x 1824 pixel serta rasio aspek 3 banding 2. Hal tersebut tentu saja masih setajam, dinamis dan responsif terhadap sentuhan pada laptop 2-in-1 terbaik dari Microsoft pada gerasi sebelumnya, yang sudah cukup mengesankan. Namun sekali lagi, spesifikasi ini tidak berubah selama bertahun-tahun dan dapat menggunakan pembaruan setidaknya dalam fitur seperti HDR dan cakupan nada warna yang ditingkatkan. Namun kabar baiknya laptop 2-in-1 terbaik ini menyematkan fitur pengenalan wajah, yaitu Windows Hello, yang menggunakan kamera inframerah di samping kamera web-nya. Di urutan ketujuh ada Dell Latitude 7390 2-in-1. Dell Latitude 7390 2-in-1 ini merupakan laptop bisnis berukuran 13,3 inci yang mampu membantu Anda meningkatkan produktivitas. Laptop ini tidak hanya berukuran ringkas namun juga memiliki performa yang tidak bisa dianggap remeh berkat dukungan prosesor Intel Core i7-8650U. Prosesor generasi ke-8 Intel tersebut memungkinkan Anda untuk mendapatkan kinerja komputasi yang maksimal. Tak hanya itu, laptop bisnis besutan Dell ini juga memiliki keamanan melalui Dell Data Protection, yang dapat menjaga data-data Anda sehingga Anda menjadi lebih tenang. Laptop bisnis dari Dell ini ditenari oleh Intel Core i7 generasi ke-8 yang berasitektur Kabilet. Prosesor ini memiliki teknologi yang dinamakan Intel Turbo Push yang mampu meningkatkan frekuensi prosesor agar performa semakin kencang untuk segala skenario. Oleh karena itu, dengan menggunakan prosesor Intel Core i7 Kabilet ini, kebutuhan produktivitas Anda semakin memuaskan. Untuk penyimpanan, laptop 2-in-1 terbaik ini dibekali dengan 16GB RAM serta 256GB SSD. Tenaga Intel Core i7 gerasi ke-8 dari laptop 2-in-1 terbaik ini serta masa pakai baterai yang saat baik membuatnya menjadi salah satu deretan teratas dari laptop 2-in-1 terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!